Ehm.. Ehm.. Apa aku? Nabila itu orangnya rame banget ya Dia suka banget Ehm.. Apa ya? Membuat keheningan aku tuh terpecahkan gitu loh Bahkan emang kita tuh kadang-kadang suka banget Ehm.. Random Kita tuh apa-apa kadang-kadang gak direncanain Eh kita makan ini yuk Eh kita pergi ke sini yuk Lebih random aja Cuma satu hal yang aku nilai dari Nabila Ada sesuatu hal yang aku gak bisa dapetin dari dia sih Di orang lain gitu Dia bener-bener gak bisa dapetin di orang lain Selain Nabila gitu Jadi emang aku pribadi emang Ada hal yang berbeda dalam hidup aku ketika aku ikut sama Nabila Ehm.. Oh.. Nggak sih Bahkan aku Emang kenalnya Dibilang setiap baru lah ya Gak nyampe setahun Cuma.. Karena kamu yang kayak benar-benar kerjaan terus bareng-bareng Jadi sering banget ketemu Aku merasa waktu itu kayak Aku Aku sama dia seperti orang yang Bersolak belakang banget sih Aku yang heee rame banget Tapi dia ya kayak Memang anaknya agak introvert gitu kan Ya tapi sering berjalan dia waktu Gua bingung mengenal dia Ternyata dia gak sepeniem Gak sekaku yang aku pingin Gak sekanebo gitu ya Ada gak hal-hal yang baru diketahui setelah menikah kan? Seolah gak ada Ehm.. Lebih masih ke Bias-biasa aja sih Misalnya kalau ada pun hal yang baru diketahui Bukan hal yang untuknya Kan kok dia kayak gini sih Tapi lebih kayak Tapi mungkin apa contohnya mungkin? Contohnya mungkin apa? Ternyata ngorok Aku tuh kan jujur aja nih sebenernya Aku tuh paling gak bisa tidur sama orang ngorok Tapi bangunnya lebih lama nih Iya gak apa-apa kan Cuma aku berasa kayak Bukan yang kayak di stressin sih Lebih kayak ah nanti lama-lama keping gue terbiasa sih kayaknya Kalau itu Nabila Ada.. Kalau kebaikan apa? Kalau Nabila itu Dia itu adalah Mis kamar mandi Jadi dia selalu betah di kamar mandi Iya Jadi lama-lama Kayaknya aku punya ide rumah kita Kamar mandi aku makan aja lampunya Gak apa-apa gak masalah juga ya Kalau jadi kalau misalnya di WC itu dia bisa menikmati Tapi sesejam gitu Iya Padahal pamitnya Gue ya Maaf nih Biasanya Aku mau pup dulu nih gitu Tapi sesejam di toilet Ntar dia dateng kan tep-tap-tap Kamu di toilet ngapain lho bapak-bapaknya Paling bersyukur itu lebih baik Kalo dia ke toilet Baterainya pas lowbed Iya sih Gitu 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 lah Ya sampai terkadang bercandain aku Jangan-jangan di toilet Dah ada ibu RT Ibu apa gitu Ramel banget kan Kok gak keluar-keluar Gitu Untung ada layar bioskop Atau apa Ada cemilan atau apa Gitu 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 baru Kalo untuk anak pertama mungkin pengen apa? Laki atau perempuan gak? Untuk anak pertama Apa? Sedikasinya sih Namanya juga anak pertama kan Ya Aku gak tau kenapa Aku feeling tuh Kalo Insya Allah Kalo aku punya Gitu gak tau kenapa Feeling perempuan dulu Perempuan dulu ya Feelingnya dia ya Feeling gak tau Aku gak tau kenapa pas abis nikah Pas waktu di sekolah hijab kogu Gitu ceweknya ada Aku random aja ngomong-ngomong Dia selalu bilang kayak ini cewek dulu deh Menurut aku Aku mungkin lebih suka baby cowok sebenernya Karena aku sekeluarga cewek semua Jadi aku pengen banget Dulu pengen banget aku punya adik cowok Kenapa anak cowok tuh aku masih happy banget Cuman Namanya anak Anak sendiri Anak pertama ya Kasihnya pasti happy Lupa aja lah Oke